Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kali ini kita sedang berada di lereng gunung Untuk berkenalan dengan kecombrang atau honje Agan-agan mungkin sering mendengar kata-kata kecombrang Atau kata-kata honje, ya kan Nah, kalau kita sigan, itu biasa membedakan Kalau yang dimaksud kecombrang, itu ini Atau ini disebut juga honje yang masih berbentuk bunga Kita menyebutnya keco, kecombrang Nah, bunga ini kalau sudah jadi buah seperti ini Kita menyebutnya itu honje Atau honje adalah buah dari bunga kecombrang Buah kecombrang ya Nah, buah honje maupun bunga kecombrang ini kan Itu memiliki hasil yang sangat banyak Karena kandungannya yang sangat banyak Nah, misalnya kita itu bisa menulis 12 kandungan yang berada pada kecombrang atau honje Yang pertama itu kecombrang mengandung karbohidrat Yang kedua mengandung serat Yang ketiga mengandung protein Yang keempat mengandung lemak Yang kelima mengandung kalsium Yang keenam mengandung zat besi Yang ketujuh mengandung kalium Yang kedelapan mengandung fosfor Kesembilan mengandung vitamin B Kesepuluh mengandung antioksidan Kesebelas mengandung air Dan yang kedua belas mengandung niasin Nah, banyaknya kandungan berhasil Di dalam kecombrang Atau di dalam honje itu kan Ternyata kemudian memunculkan Banyak sekali khasiat-hasiat Atau manfaat-manfaat Yang sering diambil oleh para pecinta honje Dan para pecinta kecombrang Misalnya kita itu bisa mencatat Ada minimal sembilan khasiat Atau manfaat dari honje dan kecombrang ini Yang pertama mencegah penyakit kronis Seperti diabetes, jantung, hipertensi, dan Alzheimer Yang kedua mencegah kadar gula darah-darah Agar tidak naik Lalu yang ketiga itu mencegah asam urat Agar tidak berlebihan Yang keempat itu mengandung anti-inflamasi Atau anti-radang Yang kelima mencegah terjadinya penyakit kanker Yang keenam berhasil antibakteri Yang ketujuh berhasil sebagai aroma yang segar Yang kedelapan itu berhasil untuk menambah Dan menjaga stamina serta vitalitas tubuh Lalu yang ke sembilan itu sebagai penurun panas Lalu honje atau kecombrang ini kan Ternyata di setiap daerah itu namanya bisa berbeda-beda Tergantung kearifan lokal Misalnya ada yang menyebutnya kecombrang Lalu ada juga yang menyebutnya honje Lalu ada juga yang menyebutnya kantan Lalu ada juga yang menyebutnya kinjung Ada yang menyebutnya asam celaka Lalu yang keenam terkadang disebut sambuang Yang ketujuh ada yang menyebutnya Edlingera elatior bahasa latin Mohon maaf kalau salah baca Karena bukan orang latin Lalu yang kedelapan terkadang disebut Trotsginger inggris ini Mohon maaf kalau salah baca Maklu bukan orang inggris Lalu yang kesembilan juga terkadang disebut Reedginger lili Dan yang kesepuluh terkadang disebut Bongkot Lalu agan-agan juga perlu membedakan Honje itu ada dua kan Ada honje biasa Yang warnanya merah muda seperti ini Lalu ada honje hutan Atau yang biasa disebut dengan honje laka Yaitu ini warnanya itu lebih tua Atau biasa disebut juga dengan merah marun Nah keungguan gitu ya Honje laka Nah honje laka itu cukup langka kan Tetapi banyak dicari orang Untuk membuat sirup honje atau dos honje Karena warnanya yang sangat menarik Lalu untuk membedakan pohonnya Pohonnya juga sama Nah kalau honje yang kayak gini nih Biasanya itu dihasilkan dari pohon yang Hijau keputihan seperti ini Tapi kalau honje laka itu Biasanya dihasilkan dari pohon yang kemerahan Atau juga terkadang gak seperti itu ya Jadi kalau dari pohon melihatnya ada dua jenis Ada yang warnanya hijau seperti ini Ada yang pangkalnya itu warna kemerahan Lalu manfaatnya sendiri ini Terkadang ini dijadikan sebagai rujak ya Kalau mau mengerujak atau mau lotek Biasa memanfaatkan buah honje Lalu biasa juga dijadikan rempah Mohon maaf Maksudnya dijadikan rempah Itu terkadang dimanfaatkan sebagai bumbu masak Untuk menambah aroma harum dan juga Kesegaran dari masakan Lalu juga terkadang dijadikan sayuran Maksudnya ini Kecombrang atau yang masih bunga kayak gini Itu terkadang di sayur Dibuka dibersihkan Nanti diiris-iris kecil-kecil Di sayur bau di sayur oseng Sayur rodeh Sayur santan dan lain-lain Juga biasa dijadikan pecel atau lalapan Cukup dilewap aja Lalu jadi lalapan sangat enak Lalu terkadang juga dijadikan jus Nah kalau yang dijadikan jus ini yang kayak gini nih Yang sudah jadi buah Lalu juga dijadikan sebagai penyedap rasa Nah itulah beberapa hal Kandungan dari buah Honje Atau Kecombrang yang perlu agar-agar ketahui ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Nah jadi jelas bedanya ya kan Ini kecombrang Ini honje Ini bunga kecombrang Ini buah kecombrang Ini bunga honje Ini buah honje Hehehe Ya kan Jangan lupa like dan subscribe channel ini Bagi para pakar honje dan kecombrang Silahkan like Subscribe, share, serta komen ya Buat menambah ilmu teman-teman kita yang lain Kalau ada salah-salah mohon maaf Maklum masih pemula Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!